Dari doa pujian Hana Persebutuhan doa Grisful Community, Tuhan berkati Kadang ada yang lama Dikabulkan, kadang ada yang cepat Dikabulkan Tuhan, ada yang gak dapat pekerjaan Didoakan lama, berbulan-bulan belum dapat juga Tapi ada yang baru hilang Pekerjaan, seminggu kemudian sudah dapat lagi Puji Tuhan Tapi banyak yang lain Sudah tahu belum bahwa dia sudah dapat Nah itu kita langsung belajar Setelah Grisful Community Ini mendoakan, ada seorang Indonesia Dia ada di sini sebagai visa turis Mungkin stay permit cuma 3 bulan Tapi di sini sudah 3 tahun kerja Satu hari dicidup Di rahasia, ketangkap di San Jose Masuk jel Kalau seorang teman Mereka dengar karena satu asal Dari satu kota, segera hubungi Konsul San Francisco Konsul hubungi imigrasi Orang itu bisa dilepaskan Tolongan Abah-Ambah Tuhan Doakan Lalu Telepon Sudah berdelap 3 tahun di sini gak pernah telepon saya Sesudah ditangkap Baru telepon itu orang Jadi gak kenal Pernah waktu saya berlari di gereja itu Dia memilih anggota majelis Doa Lalu Kita doakan Sudah tahu Tuhan dijawab Tuhan biasa Orang ini sudah Overstake Illegal Kerja tanpa izin Ketangkap Masuk jel Boleh keluar Lalu didoakan Tentang Jadi ikut mendoakan Satu hari di jenang Natal Saya bersyukur Saya mengapresi dia Dia telepon saya Selamat Natal Pendeta Henki Saya mau kasih tahu Saya sudah pindah Gak di Sakramento lagi Bukan di pindahin jel Pindahin kota lain Dimana Dia sebut satu kota Dan saya sudah kerja Kok bisa kerja lagi Iya Saya dapat working permit Ini istimewa Orang illegal Overstake Ketangkap Bisa dapat Working permit Tapi itu gak istimewa Lihat Lihat Kuasa doa Luar biasa Jangan lupa Berterima kasih Pada berkat Lalu yang kedua Saya sudah dapat berkat Orang ini istimewanya Hatiku bersukaria Karena Samulah Anakulah Belagi Tidak Dia berkata Hatiku bersukaria Karena Tuhan Sang pemberi Bukan pemberiannya Yang membuat Ibu suka kita Berlipa-lipa Yang membuat Ibu Gebu-gebu Adalah The giver Not Give Perlu belajar Rehana Kita datang Bukan Tuhan Waktu ada persoalan Minta Tuhan selesaikan Sesudah dapat Tuhan itu dimana Tuhan itu kita apakan Apakah Tuhan Cuma Bukan serap Bukan cadangan Yang cuma diingat Ketika kita mengalami Kesulitan Atau dia Adalah Yang nomor satu Fokus utama Perlu belajar Rehana Dan yang lain-lain Saya mau tinggalkan dulu Karena bukan Fokus Untuk topik Hari ini Mengapa Hana Kemudian Bisa mengalami Berkat Tuhan Bahkan dia Tabah Di dalam Kesulitannya Karena dia Sungguh mengerti Mengenai Kedaulatan Tuhan Itu fokus hari ini Kedaulatan Tuhan Apa itu Kedaulatan Tuhan Orang Indonesia Kenal Kedaulatan rakyat Sebab Di Padasila Ada kedaulatan rakyat Yang berdaulat Itu rakyat Suara rakyat Menjadi Keputusan Meskipun Dijumat Jawi Saja Sebab Rakyat ini Wakil oleh Para pimpinan Di MPR Yang kalau rapat Tidur-tidur Ngantuk-ngantuk Ayam Lalu Bilih keputusan Semua buat diri sendiri Rakyatnya Menetap sengsara Duru rakyat Yang pilih mereka Makanya bisa Dukti MPR DPR Sesudah mereka Dulu di kursi Buk Lupa kepada Rakyat yang memilih mereka Kedaulatan Tuhan Artinya apa Yang menentukan Adalah Siapa Tuhan Yang menentukan Adalah Suara Tuhan Firman Tuhan Itu kedaulatan Tuhan Kalau dia mau Tidak ada yang bisa protes Kalau dia mau Tidak ada yang bisa Membatalkan Dia mau pilih Yaakub Bukan Esau Meskipun Esau Anak pertama Yaakub itu Adik Tapi Tuhan bilang Aku mau memberkati Yaakub Kalau mau protes Tuhan bilang Mengapa mau protes Aku yang memiliki Semuanya Aku mau angkat Aku mau jatuhkan Aku mau turunkan Semua tergantung Saudara Kalau seorang dengan Kedaulatan Tuhan Prinsip kedaulatan Tuhan Saudara Merasa senang Atau tidak senang Merasa aman Atau merasa Kedaulatan Tuhan Sebagai sebuah ancaman Waduh Depot Kalau semuanya tergantung Tuhan Kalau dia sudah tertukar Aku gak bisa bantah Gak bisa protes Apa-apa Terasa terima Apa lagi Tadi saya bilang Ada orang bilang Hidup ini seperti roda Kadang di atas Kadang di bawah Kalau di atas Ya ok lah Kamu Kalau sedang di bawah Ya nasib Buruk Mau apa lagi Memang betul Itu tidak selalu Di atas Tidak selalu di bawah Mungkin di atas Mungkin di bawah Tetapi Pengertian itu saja Belum cukup Karena banyak orang Menerima pengahaman Seperti itu Sebagai nasib Mau apa lagi Dia yang menentukan Kita gak bisa lawan Terpaksa terima Saudara Kedaulatan Tuhan Bukanlah sebuah Keputusan yang Sewenang-wenang Kita tidak perlu Merasa itu Sebagai sebuah Ancaman Bagi kita Kecuali Kalau kita melawan Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Orang yang berbantah Yang Tuhan Akan dihancurkan Itu dalam Ayat ke-10 Sebab bukan oleh Karena kekuatan sendiri Seseorang berkuasa Jadi dua hal disini Kita jangan melawan Tuhan Yang kedua Kalau kita sedang Di atas Sedang makmur Sedang aman Sedang menikmati hidup Jangan ponah Jangan sombong Hana berkata Janganlah kamu selalu Berkata sombong Janganlah caci Maki keluar dari mulutmu Saya yakin Waktu dia menulis Atau mengatakan Bagian ini Dia teringat Kepada Penina Sang nandu itu Yang menyakiti dia Entah Gak tahu Berapa ribu kali Karena Penina Subur Banyak anak Hal yang menjadi sombong Dan menghina Hana Yang dalam mudahnya Hari itu Dianggap Diputuk Allah Sesudah Hana mendapatkan Semua Pengalaman ini Dia berkata Bikyaku Allah yang Berdolak Jangan sombong Waktu kita makmur Waktu kita punya Waktu kita cahaya Jangan sombong Apanya yang mau kita Sombongkan Allah berkata Apa sih yang kamu punya Yang bukan Kamu terima Betul Sudah Apa yang kita miliki Yang baik Yang indah Yang cantik Yang berlimpah Yang bukan Kita terima Sebab kita Datang ke dalam dunia Tidak bawa Apa-apa Siapa yang sudah Datang ke dalam dunia Sudah pakai Kempos Ada Gak ada Kita gak bawa Apa-apa yang baik Dalam dunia ini Kecuali satu Mir kita Yaitu dosa Yang lain Adalah Imbukan berkat Allah Bakat Wajah yang mempaham Kesehatan Kekayaan Kepandayan Semua dari Tuhan Kita terima Tidak benda Sombongkan Harus syukur Pada Tuhan Dan bahkan Kepembelian Tuhan Sebab Hidup Tidak selalu Di atas Tuhan Yang menentukan Hana berkata Busur Para pahlawan Telah patah Buat orang-orang Yang gagah Yang selalu menang-menangan Yang Punya Semangat Dan jiwa Keyakinan Seperti Rambo Selalu menang Tuhan katakan Aku mau bilang Kamu kalah Ya kalah Kalau orang yang sudah Terhuyung-huyung Kalah Tuhan memberikan Kekuatan baru Pada pinggangnya Dan tempat Setelah Tuhan yang memutar balik Sebaliknya Dikatakan Siapa yang kenyang dahulu Sekarang menyawarkan diri Karena makanan Orang yang lapar Sekarang boleh beristirahat Orang yang manggul Meladirkan tujuh anak Tetapi orang yang banyak Anaknya Menjadi lahir Padahal waktu itu Anak-anaknya baru berata Baru satu Bersama Tapi dia Bila Bahkan orang yang mandul Melahirkan tujuh anak Sebab apa? Dua kapsiran Yang pertama Meskipun anakku Baru Atau mungkin Cuma satu Sangwel ini Tapi satu ini Nilainya Seperti tujuh pun Tidak kalah Kamu punya tujuh anak Tujuh anak Tidak menang Dengan satu Sangwel So Sangwel Menjadi hamba Tidak menang Tidak menang Tidak menang